Malu, namaku Kevin, panggil saja aku, Kak. Aku merupakan anak yang sederhana, lahir dari keluarga yang sederhana, dengan wajah tak ganteng maupun jelek. Sekolahku pun dapat dikatakan sederhana, tapi hanya satu yang membuatku berbeda. Aku merupakan seorang korban pembulian. Keseharianku di kampus telah diisi dengan buli. Baik, itu dari didorong dari tangga hingga jatuh ke bawah, dilempari dengan tanah, dan sampah dimasukkan dalam pasco. Namaku Husnul. Aku merupakan siswi yang muslimah. Akan tetapi, kemuslimahanku mendapatkan iri dari orang sekitarku. Aku selalu dihina dari perkataan soalim, cuma cari perhatian, bahkan sampai menyuruhku untuk lepas kerudung. Waktu itu, sempat terjadi sesuatu yang amat memalukan. Aku sempat dijatuhkan di tempat yang kotor. Kurudungku ditarik hingga lepas. Dan setelah itu, mereka berkata, Mampus lu, makanya jangan jadi sok suci. Lalu, mereka semua meninggalkanku. Aku, Sobri. Aku terkenal dengan julukan si mata hitam. Mungkin kalian tidak pernah mendengar julukan itu. Karena julukan itu hanya ada dalam kelompok lingkunganku. Julukan itu muncul karena aku mempunyai sebuah tanda lahir hitam di daerah mataku. Tanda lahir itu yang membuat kesaharianku dihina oleh orang-orang di sekitarku. Bahkan, keluarga ku pun memanggilku anak haram. Dari situlah, aku mendapatkan julukan si mata hitam. Ya, mungkin kalian menganggap itu cuma panggilan sederhana. Tetapi, panggilan itulah yang terus menghantui hidupku. Di rumah, aku dihina. Di jalan, aku dihina. Di tempat belajar pun, aku dihina. Kalian berpercaya dengan apa yang kukatakan. Tapi, inilah kenyataanmu. Inilah yang kuhadapi. Inilah yang terjadi. Karena itulah... Aku... 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 Lelah. Lelah. Permainan akan dimulai. Seorang pembahirkan bahwa. Seorang lawa yang mempunyai. Demikian Umu Pemusara Tentang MUHA Bersama Kavirkan Cons 혹시 Menglibatlas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton